Program Bunga Kampung di 15 Kampung Sekecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 ini, kini berada di Kampung Haduyang Ratu yang merupakan kampung terakhir dalam kegiatan Bunga Kampung di Kecamatan Padang Ratu. Antusias warga pun bisa kita lihat bersama saat tim Bunga Kampung hadir untuk memberikan berbagai pelayanan masyarakat baik dari pelayanan admin duk, kesehatan, pertanian KWT dan layanan kebutuhan masyarakat lainnya. Camat Padang Ratu Chandra Sukma pada kesempatan ini sangat mengapresiasi atas sambutan masyarakat Haduyang Ratu yang sangat mendukung program pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini. Dirinya juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan program ini dengan baik guna mempermudah berbagai kebutuhan masyarakat dalam berbagai pelayanan. Lebih lanjut Chandra Sukma juga mengimbau dalam rangka menjelang pilkada serentak tahun 2024 ini, agar masyarakat bisa memberikan hak suaranya dengan pilihannya masing-masing dan bisa menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga pilkada berjalan sukses. Sementara itu, Kepala Kampung Haduyang Ratu Tengku Irsan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemkap setempat atas terlaksananya kegiatan ini yang sangat membantu warganya dalam mengurus berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung dan cepat. Sangat menyentuh dan dirasakan baiknya oleh masyarakat karena dengan paham ini mereka tidak lebih jauh-jauh lagi ke kesempatan atau ke kabupaten yang sangat sangat berpaikan dan membantu sekali dengan masyarakat, khususnya Median Ratu. Ya, program-program pemerintah, sepertinya dengan dunia Kampung, masyarakat pun, kemana pun, ke depannya lebih diadakan lebih maksimal, lebih baik. Dari Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Nazori bersama Darmawan melaporkan.